selamat menikmati semoga bapak ibu saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin bapak ibu yang kami hormati sebelum menikmati sajian dari kami kami mengharap dengan syukur hormat atas kesedihannya untuk membantu channel kami sebagai suplemen dengan cara menombol subscribe dan like nya dan apabila dipandang perlu komennya kira-kira seperti begitu oke bagi yang berkenan kami ucapkan terima kasih oke bapak ibu saudara yang kami hormati kami di daerah persawitan jadi sawitnya masih pendek jadi biasanya itu ada yang namanya pohon-pohon besar yang ditebang kira-kira seperti begitu nah kami ini menemukan pohon yang daunnya itu mirip-mirip dengan yang namanya tanaman hias kalau kita berangkat daripada peluk yaitu tanaman hias yang lagi tren yang lagi viral saat-saat sekarang ini yaitu dari golongan peludendrum dan golongan monstera ini daunnya aja daunnya mirip mari kita lihat nah ini ini daunnya maaf disini warga dusun disini ada juga yang menyebut namanya ini pohon terap kira-kira seperti begitu ini warga disini menyebutnya seperti begitu pohon terap kira-kira apakah benar atau tidak atau mungkin di tempat lain namanya bisa aja nama nama panggilan bisa berbeda nah ini ini pohonnya maaf ini daunnya nah ini satu pohon daunnya beraneka warna nah ini ini yang baru baru sedikit nah ini yang ini namanya pohonnya kamuflase eh maaf metamorfosis yaitu pohon ini bisa berubah bentuk kira-kira begitu nah ini kira-kira begitu karena di tempat lain juga ada yang bentuknya masih sama artinya belum belum mengalami perubahan apapun nah ini yang kami pegang ini eh belum mengalami perubahan masih pohon aslinya nah kira-kira seperti begitu ini batangnya dan eh ini kategori bakalan bonsai bukan lagi bahan tapi bakalan bonsai eh sebentar kami lihat dulu macam-macam aneka ragam bentuk metam metamorfosis daunnya ini kira-kira seperti itu nah ini daunnya cantik-cantik ini pohonnya maaf batangnya ini yang batang muda ini ada semacam ini ada semacam kayak rambut busa kira-kira kaya busa agak rambut warnanya agak-agak coklat ini kira-kira kira-kira mengenai bentuknya ini nah ini ini sudah mengarah ini sudah mengarah nah kira-kira begitu tidak ini barusan kami temukan ini dia masih menyatu dengan adanya pohon yang lain masih menyatu dibawahnya masih menyatu ini nanti perlu didongkel kira-kira begitu lain di tempat lain mari kita lihat juga jadi daunnya sama-sama bermetamorfose yaitu berubah bentuk kira-kira begitu kita lihat di tempat lain dengan jenis yang lain nah ini bentuknya atau pohon yang lain kalau ini kami belum tahu nama pohonnya nah ini ini di satu sisi ini masih ada yang asli belum ada perubahan atau metamorfose nah tapi yang ini nah ini nah ini ini kita lihat ini ada yang perubahannya nah ini nah ini nah ini ini bukan karena dimakan hewan bukannya asli asli dari sananya kira-kira begitu kita lihat lagi yang lain ini ini bentuknya yang lain nah ini ini pun dalam masih bentuknya masih asli dia akan dia akan bermetamorfose berubah bentuk kira-kira begitu nah ini yang baru berubah bentuknya baru hanya segini kita cari lagi nah ini ini yang yang di bagian ujung ujung nah kira-kira begitu nah ini nah ini maaf kita kira-kira kira-kira begitu nah nampak bentuknya daunnya begitu cantik ini pohon ya ini pohon yang mirip-mirip daunnya itu dengan golongan dari monstera dan pelodendrum yaitu tonemanias yang lagi viral lagi ngetrend dan ini kalau mereka dari golongan keladi atau talas ini golongan dari pohon kira-kira begitu nah mengenai batangnya ini batangnya coklat agak kehitam-hitaman nah ini agak ada busanya sedikit kira-kira begitu nah ini nah disebelahnya ini masih ada lagi yang sama dengan yang tadi sekedar untuk tahu saja ini bawah di lahan dia tumbuh di lahan sawit cantik ini batangnya ini yang daunnya sudah besar sekali ini setengah meter ini jadi kalau kita lihat satu dua lebih dua dua gilan lebih satu dua dua nah masih bersisa segini nah ini bentuknya cantik betul nah gara-gara begitu yang satunya itu sama dengan yang tadi ini yang besar yang ini pun sebenarnya ini sudah mengarah kalau untuk dibikin bonsai sudah mengarah ini ada nilai daunnya bagus pohonnya pun sudah mengarah ke arahnya ke arah bonsai jadi ini bakalan bonsai dari golongan maaf yang daunnya mirip-mirip monstera mereka begitu yang ini pun juga begitu sama ini buat batangnya jadi nah ini nah ini satu batang aneka macam variasi daripada daunnya metal ini bermetamorfose unik langka dan ya sepanjang kami juga aneh karena di luar sana ada golongan keladi-keladian atau talas-talasan yang daunnya mungkin dengan sebutan namanya pelodendrum atau monstera ini dari pohon kira-kira begitu numpang numpang nama di tadi yaitu dari golongan monstera dan pelodendrum oke bapak ibu saudara ini ini bakalan bonsai ini batangnya batangnya masih segini kemungkinan nanti akan kami cangkok nah ini pun sebenarnya sudah nah ini nah ini ini pun sudah nah ini ini sudah agak besar ini sudah mengarah ini ini dari yang besar sudah agak mengecil ini pecapang lagi nah ini sudah pecapang lagi mungkin ini masih ada kemungkinan ini bisa agak dibesarkan nah nanti kita budidayanya dengan cara kami cangkok gara-gara begitu supaya kemungkinan peluangnya untuk hidup hidup peluangnya itu besar sekali gara-gara begitu oke bapak ibu saudara terima kasih atas subscribe kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih